Yo, apa-apa, apa-apa, what's up, selamat datang lagi, welcome back, kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya dan pada hari ini gue bakal lanjutin lagi GTA V Zombehnya ya kan, oke mohon maaf sekali gue telat untuk upload ini ya, karena Jumat kemarin gue ada kesibukan gitu kan, gak bisa recording jadinya ya jadi pada hari Minggu yang cerah, yang mantap sekali asal dulu ya, hari ini gue bakal upload, bakal lanjut lagi mengenai cerita GTA V Zombehnya gitu kan, dan disini gue mendapat laporan nih, sebagai komandan gue gak bisa diem gini ya kawan-kawan, karena ini lumayan, lumayan, lumayan dangerous, lumayan bahaya ya apabila terjadi seperti ini coy, ternyata terjadi suatu yang tidak diinginkan ya maka dari itu, ini gue kemarin kan udah meninggalkan mereka nih kan, mereka disini kan mereka berjaga-jaga agar base ini aman gitu kan, ini akan menjadi desa mereka gitu ya jadi mereka akan hidup tentram disini nantinya gitu kan, jadi gue nantinya ini ceritanya bakal mencari base ya, base-nya itu adalah suatu perkumpulan yaitu orang-orang hebat nantinya base-nya itu isinya mobil tank gitu kan, dan persenjataan lainnya gitu ya untuk siap melawan para zombie luknut yang bakal menyerang nantinya ya mereka ini bakal ada tanggalnya nanti mungkin menyerangnya gitu ya, jadi sangat berbahaya ya kawan-kawan maka dari itu gue harus mempersiapkannya, ini gue masih misi kecil-kecilan saja ya karena ini masih membangun desa untuk mereka semua ini ya, agar mereka aman gitu ya, itu sebenarnya sih ya jadi mereka melaporkan ya, kemarin pada saat gue tidak ada, ternyata sistem kelistrikan di kota ini mati coy, waduh bahaya banget ya, kalau malam gitu kan listrik nyala pun, mereka zombie tidak bisa ditangani gitu loh, apalagi pada saat mati lampu gitu kan dan ini berhubung sudah jam berapa nih, kita buka dulu setengah sebelah siang, masih aman lah ya jadi, by the way, hari ini kita bakal kayaknya bakal ngelanjutin dulu ya, bagaimana, eh, ngelanjutin proyek di rumah sakit ya rumah sakit harus kita bangun lebih bagus lagi gitu kan, agar fasilitasnya terpenuhi gitu kan apabila gue mati, ini kenapa jadi ke website coy, apabila gue mati bisa aman helikopter gue ngomong-ngomong kok di bawah coy eh, siapa yang mindah nih woy, wah, tarota alien ya, memakai fasilitas saya tanpa izin aduh, dipakai guys, aduh, diletakin di bawah lagi oke, dan ini survivor nerbinya ada ya, oke, ini mumpung ada ya, ini, kalau ini mumpung ada langsung kita jemput aja gitu ya nah, ini mumpung ada langsung kita jemput gitu kan, dan kemarin ada juga yang komen bang, bang, bis ambil bang katanya, bis, ya bisa juga gitu kan kalau ada bis, nanti kita perbaiki, semoga bisa muat banyak ya belum pernah coba gitu kan, belum pernah kan oke, mari kita jemput yang ada dulu nih gitu kan jemput yang survivor yang masih ada gitu kan kita perkecil kemungkinan kita untuk melawan ya, melawan para zombie ini mereka tuh barbar memang gitu loh, gak punya otak gitu loh kalau belum kita rekrut tuh gak punya otak oke, ini sebagai kita manusia yang bisa menyadarkan mereka, mereka tuh kayak di dalam ilusi gitu loh pengen melawan terus bersama zombie karena keluarga mereka dibunuh para zombie harus kita sadarkan, mereka harus memulai hidup baru keluarga mereka yang sudah meninggalkan mereka kan tidak mau mereka terus-terusan begini gitu ya tentunya gitu ya oke, kita bakal rekrut mereka dulu oke ya kawan-kawan, dan ini dia entah gak tau kenapa ya mereka ini gak bisa direkrut ya mungkin ini dari klan yang berbeda ini ya ini, aduh, ini memang nih, mereka ini gue gak tau ya, mereka memang mungkin memutuskan hidup untuk melawan para zombie saja ya nih, mereka gak bisa diajak apa-apa nih mereka gak, gak menganggap gue ada gitu waduh, mereka ini padahal mau gue hidup kan lebih makmur gitu kan tidak melawan para zombie yang luknut ini, ya sudah lah oke, mereka memilih seperti itu ya, jalan hidupnya, ya sudah gue tidak akan memaksa gitu ya kan biarkan saja mereka sana melawan para zombie ini ya gue harusnya membelas ya, gue membantu gitu kan cuman gue takut ketembak mereka, terus mereka ngelawan gue, terus gue mati aja ya waduh, sangat tidak masuk akal gitu kan jadi gue tidak membantu mereka saja biarkan mereka melalui jalan hidup mereka sendiri saja gitu kan oke, dan sesudahnya itu lagi ya tadi gue udah memaksa mereka, eh, bernegosiasi bersama mereka tadi ya kan suruh para teman-teman lainnya tidak mau mereka ya kan dan gue akan menjemput yang kemarin itu yang nengok gue pas mati ya itu masih di rumah sakit mereka coy dan gue akan berusaha keras untuk membawa mereka kembali gitu kan kembali menuju per... pedesaan yang udah kita bikin di parkiran situ coy oke, jadi kita bakal jemput mereka ini di rumah sakit nih ya mana nih oke, ini dia nih oke, ini dia coy ini masih sederhana seperti ini ya kalau nggak banyak zombie, gue nggak bisa juga sih bikinin pagar-pagaran gitu kan itu mereka di atas sana coy, gimana ya menurunin mereka nih aduh, bingung oke, sebelum itu kita bakal bahas mini mereka dulu ya kawan-kawan, karena... waduh, ini gue... gue sudah mengaktifkan ya mengaktifkan keahlian dari mahluk yang... keahlian dari Franklin ya yaitu manusia terpintar di kota ini ya di kota GTA V ini dia mengaktifkan kemampuan lain dia ya biar bisa itu menyelamatkan mereka yang di tempat tinggi itu coy langsung kita tangan kosong dulu kita kayaknya harus naik lewat sini dulu nih ya coy oke, kita coba naik aduh, gagal coy oke, ini kita coba naik lewat sini nih kayaknya nih betul nggak nih, ini gimana ya caranya ya lompat, walaupun sudah setinggi ini ya kayaknya masih belum bisa dah oke, akhirnya bisa coy melalui ancang-ancang ya tadi, Alhamdulillah bisa ternyata coy dan ini dia nah ada di mana mereka loh, kok loh mereka ada di mana coy perasaan tadi di atas ya perasaan minggu kemarin di atas sini ya kok ini nggak ada lagi ya wah nih lah, kemana mereka nih woy aduh, percuma nih aduh, percuma memang Franklin mengaktifkan ini ya kemampuan supernya gitu kan ternyata mereka udah itu tandanya ada loh di map itu coba lihat oke, kita coba lagi ya naik ancang-ancang terus up ouch oke, berhasil nah, kita coba lihat lagi perasaan mereka di atas sini kemarin minggu depan ya eh, minggu depan minggu kemarin disini ya waduh, malah nggak ada mereka nih, coba tandanya disini kan oke, dari perolehan sementara woy, perolehan sementara tadi, gue farming-farming sedikit ya disini ada beberapa zombie ternyata cuman bisa bikin tiga pagar kayak gini doang ya ya oke, jadi cuman segitu doang ya waduh, ini ada kepala desa zombie disini ya nampaknya oke, udah ya oke, ini lumayan nih satu zombie lagi diluting not pound lagi aduh memang gambit wow wow waduh ini kayaknya tempatnya bagus nih ya kawan-kawan buat kita jadiin pedesaan disini ya kayaknya ini bagus nih nanti bakal kita pindah-pindahin kayaknya wah, bagus nih oke, tempatnya kita ingat dulu nih harus nih disini ya tempatnya ya oke ini harus kita ingat nih ya kawan-kawan karena ini bagus tempatnya coy asli dah waduh gimana ya caranya ya kita buat nginget nih tempat oke, sebentar ya kayaknya mobil di depan tuh kita bisa perbaiki dah kita tinggal dulu mobilnya disini jadi nanti episode selanjutnya kita bisa ambil nih tempat menjadi tempat wah, bagus tuh tempatnya sumpah dah daripada parkirin disana kan sian mereka gak ada tempat berteduh gitu kan kalau disitu tadi tempatnya bagus nah, ini bisa nih oke, kita buat nganandain nih tempat kita letakin disini dulu nih mobil-mobil ini nih nah, kan nah, wah ini bagus ya asli oke, kita tinggal disini saja dulu ya oke oke, berarti ini di episode selanjutnya nanti bakal kita jadikan ini tempat pada saat yang baru ya disini bakal nah, di tengah-tengah sini adalah tempat gua nantinya kemah guanya ya dan mereka di pinggir-pinggirnya gitu ya woy, mantep gitu jadi gua terlihat seperti pemimpinnya oke, sebelum itu gua tadi kan tujuannya mau memperbaiki kelistrikan di kota ini kan katanya kata anak gua gua tadi melapor gitu kan mereka kalau malam disini katanya lampunya padam ya sangat berbahaya jadi gua bakal menjadikannya hidup kembali akan tetapi harus malam coy ritualnya harus malam gak bisa siang-siang gini memperbaikinya jadi sebelum itu kita harus yaudah kita farming-farming gini dulu ya biar bisa bikin tembok nanti di rumah sakit coy jadi kita harus farming kayak gini dah ya seperti biasa lah ya mencari-cari resource dari para zombie yang dari manapun mereka berada kita kumpulkan yang mereka bawa biar kita bisa oke ya kawan-kawan semuanya oke ini dan ini dia udah terjadi malam ya dan malam pun sudah tiba maksudnya ya terjadi malam udah ini dia seperti inilah keadaannya katanya malam waduh memang gelap banget ya coy waduh ini juga te aduh para-para zombie pun menyerang gila ngeri banget coy waduh kita harus memperbaiki kelistrikannya nih coy cuman ini ya listriknya tuh dimana aduh bingung nih ya kita harus mencarinya nih ya kawan-kawan kalau enggak ini kalau terjadi selama berabad-abad waduh selama berbulan-bulan berbahaya banget gitu perkembangan zombie-nya akan semakin meningkat ya karena zombie kalau malam hari gila coy wah parah gak bisa ditanganin lagi gitu oke jadi kita bakal cari ya dimana konstruksi listrik yang bisa kita benerin gitu loh ini jam berapa sih jam 1 malam bayangkan jam 1 malam jam 1 malam coy tidak bisa tidur begini ya zombie berteriak terus tidak bisa ini kita nih oke kita bakal cari pusat listriknya disini bakal kita perbaiki ya gimana ya oke ya kawan-kawan ini gua udah keliling-keliling ternyata tidak membuahkan hasil ya dan gua mencoba ke daerah atas ini ya ini gua coba nih cari titik-titik kayak gini nih ya semoga benar ya disitu ada terdapat sebuah perusahaan listrik yang mendanai eh yang mengaliri listrik semua kota yang ada disana ya oke kita bakal kunjungin ya ini apa ini kayaknya ini bukit ini bukan nih coy ini kayaknya nih oh ini villa salah 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 lagi kita nah oke kita disini gua mau pakai motor legend gua ya dan by the way ini harinya sekarang sedang hujan nih aduh sangat berbahaya tuh kan merinding gua anjay banyak banget zombinya coy kalau malem gila oke kita coba ke destinasi selanjutnya di sebelah sini ya semoga itu bener tuh coba kita cek terus dah di kota sini ya katanya sih di kota-kota atas sini coy tadi gua tanya-tanya sama penduduk eh penduduk sama anak buah gua tadi ya dia gak berani coy mengaktifkan sendiri ya jadi gua aja yang turun tangan gitu loh kan kalau gak gini kita waduh gak nyala-nyala coy berbahaya nanti usaha kita akan sia-sia gitu kan waduh ternyata disini bukan bukan nih bukan konstruksi listrik sini coy disini adalah pembangunan gitu ya daerah pembangun membangun apa gak tau juga nih gua ya dan ini udah ditinggalkan tempatnya ini coy oke kita bakal cari lagi di tempat lain ya aduh aduh malah hujan lagi gitu kan ding banget pake motor ini doang aja apakah ini bener nih ada menara-menara kayak gini nih bukan nih ya ini menara menara telekom menara telekom ini coy salah aduh menara jaringan ini mah waduh ini kayaknya usaha kita percuma ya ke kota sini ya kawan-kawan ternyata tidak ada coy tidak ada sama sekali tempat pembangunan listrik disini ya dan gua bakal kembali lagi ke kota nih semoga di kota yang gua tujuh kembali kita bakal balik lagi lah ya ke kota tempat kita tinggal yang akan kita bikin pedesaan gitu kan dan ini semoga disana gua cari kembali semoga kita mendapatkan yang kita cari yaitu adalah pembangkit listriknya coy karena ini kalau sampai terjadi lagi besok waduh gua khawatir pedesaannya mau gua bikin hancur diserang zombie ya oke kita bakal menuju sana dulu sebentar ya kalau gua skip perjalanan yang tidak perlu ini oke disini ternyata gua tadi ngelewatin tempat ini ternyata gua ngebaca disini coy ada departemen of water and power nah city of los santos nah berarti ada tulisan power berarti ini ada wah ini dia nih kayaknya nih tempatnya coy soalnya power itu artinya tenaga wah bener dong bener coy disini dia nih kita wah harus kita perbaiki nih oke kita naik-naik aja lah ya wah ini dia nih ini dia tempatnya aduh kita harus benerin nih dimana tempat benerinnya ya ini dia nih nah kan mati coy ini dia sumber tenaga listriknya maka dari itu harus kita benerin dulu nih biar hidup coy bukan di tempat-tempat sini nih ya oke kita bari kita bener cari ruangannya dulu nih wah ini sangat bahaya sih bahaya banget ya ini pasti jutaan watt disini coy waduh ke 100 watt aja mungkin sudah gosong jadi kita bakal coba perbaiki dulu ya mungkin ini dia tempatnya nih oke ini mungkin tempatnya ya oke kita perbaiki dulu oke akhirnya ya kawan-kawan nih udah bisa nyala dan oke dan ini udah alhamdulillah akhirnya kota Los Santos menjadi aman kembali coy oke akhirnya perlistrikan sudah di kita nyalakan kembali ya ini pos penjaganya juga kosong ya karena ya memang gak ada lagi coy selain zombie di kota sini oke aduh terkejut sekali saya ternyata aduh ada yang nunggu di luar aduh aduh banyak sekali zombie yang teriak-teriak loh aduh 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 wah lari aja lari lari wah oke kasino itu ada tempat kasino juga aduh merinding gue langsung merinding gila gila oke udah hidup kembali ya kotanya oke kotanya kembali aman alhamdulillah kita sudah bisa merebut kembali kelistrikan ya untung si Franklin bisa ya memang Franklin bisa dalam sistem kelistrikan jadi dia bisa memperbaiki tadi ya oke kita bakal kembali lagi dengan aman ke kota eh ke kota kepada saat yang mau kita bikin oke open risk oke untung dapet ya hari ini kalau gak dapet episode kali ini gimana ya gue memperbaikinya oke ya kawan-kawan segian dulu video pada hari ini terima kasih pada kalian yang sudah nonton video gue sampai ke akhir video jangan lupa di like share dan juga juga subscribe di channel gue sampai jumpa di video selanjutnya salam kiman you what gotta agree gotta agree gotta agree gotta agree gotta agree gotta agree my side on the key 2020 on the scene no